Yo guys, RageJet bersama Rastrisena disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop 6 jutaan terbaik untuk awal tahun 2022. Nah di video kali ini kita akan membahas secara tuntas 5 laptop terbaik yang memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Jadi nanti ada laptop yang bagus untuk bermain game, ada yang bagus untuk belajar ngedit, ada yang bagus untuk kuliah, dan ada yang bagus untuk nonton film. Jadi simak dengan baik videonya ya, biar kamu bisa tahu laptop nomor berapa yang sebenarnya paling cocok untukmu. Nah sebelum ke nomor yang pertama, jangan lupa klik tombol subscribe dulu biar kamu senantiasa mendapatkan rekomendasi gadget lainnya seputar laptop dan juga HP. Oke terima kasih buat yang sudah subscribe dan kita langsung ke nomor yang pertama. Laptop 6 jutaan terbaik 2022 yang pertama adalah Xiaomi Redmi Book 15 Core i3. Kalau kamu ingin menukarkan uangmu dengan laptop performa terbaik di kelas 6 jutaan, Redmi Book 15 ini adalah jawabannya. Membawa CPU Intel Core i3 1115G4 yang ditemani Intel USB Graphics, RAM 8GB DDR4 3200MHz, dan Storage SSD 256GB, membuat laptop Xiaomi ini sudah bisa melibas segala aktivitas seharianmu. Mulai dari bikin tugas di Word, bikin presentasi di PPT, nonton live streaming, belajar ngedit video, hingga mabar game-game seru bareng temanmu. Sesuai dengan bahasa marketing yang aku sampaikan di awal, laptop ini kalau ngomongin performa memang yang terbaik di kelas 6 jutaan. Dengan performanya ini, kamu sudah bisa mainin game seperti Valorant, PES 2021, Genshin Impact, GTA V, dan Dota 2. Nah kalau buat editing gimana? Oke, secara performa sebenarnya sudah cukup oke. Akan tetapi, layar 15,6 inch Full HD TN ini bukan yang terbaik di kelas 6 jutaan ya. Tapi sudah cukup oke buat kebutuhan lain seperti nonton film atau maraton ngedrakor. Apalagi nih, baterai 46 mh-nya sudah bisa dipakai maraton ngedrakor hingga 6 jam non-stop. Buat yang doyang nongkrong atau tiap hari bawa laptop ke kampus atau sekolah, Rainbook 15 ini memiliki berat 1,76 kg dengan tebal 1,99 cm. Cukup berat memang, tapi masih manusiawi. Oh iya, ada fitur penting nggak penting juga nih, yaitu laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan aja. Jadi buat sebagian orang, laptop ini berasa kayak laptop belasan juta. Terakhir, portnya sudah cukup lengkap, namun sayang banget belum ada USB Type-C-nya. Laptop 6 jutaan terbaik 2022 selanjutnya adalah Infinix Inbook X1 Core i3. Beda dengan laptop nomor 1 tadi yang kelemahannya itu di layar, laptop Infinix ini justru keunggulahannya itu ada pada layarnya. 14 inch IPS Full HD dengan 97% SRGB. Nah, ini dia nih, buat kamu-kamu yang kebutuhan utamanya ngedit atau ngedesain, laptop ini tentu menjadi pilihan yang terbaik di kelas 6 jutaan. Terlebih lagi secara performa, Inbook X1 ini udah oke punya. Intel Core i3-1005G1 dengan Intel USB Graphics, RAM 8GB LPDDR4X on-board, dan SSD 256GB M.2 NVMe. Dengan kombinasi performa dan layarnya, laptop ini tentunya udah oke banget buat menemani kamu-kamu calon editor atau desainer sukses. Selain itu, buat yang doya nonton, laptop ini juga jadi pilihan terbaik berkat layarnya tadi. Hitama lagi nih, baterai 55Wh-nya udah bisa bertahan hingga 11 jam non-stop saat dipakai nonton. Buat yang tetap pengen bermain game menggunakan Inbook X1 ini, masih bisa kok. Game-game yang udah bisa dimainkan dengan lancar seperti Valorant, Genshin Impact, Dota 2, dan kalau dipaksakan itu main GTA V di resolusi low udah cukup panjang. Nah, buat yang doya nongki nih, Infinix Inbook X1 memiliki berat 1,48kg, yang tergolong ringan dengan tebal 1,63cm. Terakhir, untuk port-nya udah sangat lengkap, bahkan ada 2 buah USB Type-C. Laptop lanjutkan terbaik 2022 selanjutnya adalah Acer Aspire 3 A314-22. Itu udah poin aja ya, laptop ini cocok buat kamu yang mentingin performa dari semua laptop, dan jarang banget atau bahkan gak pernah nyentuh kerjaan yang namanya editing atau desain. Hal ini karena AMD Ryzen 3 3250U yang ditemani AMD Radeon Graphics, RAM 4GB DDR4 Onboard, dan SSD 256GB NVMe, membuat laptop ini udah bisa diandalkan untuk mentekal segala aktivitas harianmu. Bikin tugas, nyari bahasa Indonesianya passion di mesin pencari, streaming drakor, hingga main game seru bareng teman-temanmu. Yap, laptop ini udah bisa dipake Mabar Valorant, Genshin Impact, Dota 2, atau CSGO. Kamu pengen pengalaman gaming yang lebih mantap jiwa? Aku sangat sarankan kamu untuk mengupgrade RAM-nya menjadi minimal 8GB dual channel. Alasannya, performa AMD Ryzen pada RAM single channel dengan dual channel itu beda jauh. Bahkan perbedaannya itu bisa sampai 50%-an. Worth it banget kan? Oh ya, alasan utama aku bilang laptop ini kurang cocok buat ngedit atau ngedesain, adalah layar laptopnya. 14 inch TN dengan resolusi HD. Nggak cocok buat desain profesional. Tapi kalau buat nonton atau streaming-streaming YouTube, itu masih cukup oke. Ngomongin soal ergonomis, laptop ini memiliki tebal 1,99 cm, dan berat 1,9 kg. Baterai 2 cell-nya sendiri bisa bertahan hingga 6 jam saat dipake nonton. Dan portnya udah cukup lengkap, tapi lagi-lagi nggak ada USB Type-C-nya. Laptop lanjutan terbaik 2022 selanjutnya adalah Asus VivoBook X413JR. Bisa dibilang laptop Asus ini merupakan alternatif dari laptop nomor 1 tadi. Cocok buat kamu yang mentingin performa aja. Intel Core i3-1005G1, RAM 4GB DDR4-2400MHz, SSD 256GB M.2 NVMe, dan Integrated Graphics Intel USD Graphics, sudah tergolong oke untuk kelas 6 jutaan. Buat yang mau beli laptop untuk sekolah atau kuliah, laptop ini adalah salah satu yang recommended, karena udah bisa men-tackle segala aktivitas kuliahmu. Mulai dari bikin tugas di Microsoft Word, bikin PPT di Canva, nyari-nyari insight di Instagram, hingga push rank bareng temen. Push rank-nya bisa Valorant, Data 2, Genshin Impact, atau CSGO. Intinya, Asus X413JR ini adalah laptop yang school-friendly. Apalagi desain kece dengan berat 1,4 kg dan tebal 1,9 cm-nya, membuatmu udah bisa pede bawa nih laptop ke sekolah atau ke kampus. Udah kelihatan kayak laptop belasan juta. Untuk layarnya sendiri, Asus VivoBook X413JR ini membawa layar 14 inch TN beresolusi Full HD. Kurang cocok buat editing, tapi udah cukup oke buat lantai film. Terlebih lagi, baterai 42Wh-nya ini membuatmu bisa menonton 2-3 judul film selama 6-7 jam, non-stop. Untuk port-nya sendiri, udah lengkap dan sudah ada USB Type-C-nya. Yang perlu digaris bawahnya adalah laptop ini hanya tersedia versi garansi distributornya aja. Ini artinya, kalau kamu mau klaim garansi, nantinya bakal agak ribet dibanding dengan garansi resmi. Cuma, ya menurutku tetap worth it untuk kamu beli. Laptop 6 jutaan terbaik 2022 yang terakhir adalah HP 245G8. Laptop ini cocok buat kamu yang punya budget 6 juta lebih sedikit, tapi perlu laptop yang bisa menunjang aktivitas sekolah, kuliah, atau kantormu. Pasalnya, laptop yang dibanderol 6,1 juta ini sudah memiliki spek yang menarik. AMD Athlon Silver 3050U yang diduetkan dengan AMD Radeon RX Vega 2, RAM 4GB DDR4 3200MHz on-board, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Nah, dengan begitu kamu sudah bisa menjalankan aktivitas harianmu, mulai dari bikin tugas di Microsoft Word, ngoding menggunakan VS Code, nonton mukbang di Youtube, hingga main game yang ringan-ringan dengan lancar. Apalagi nih, SSD-nya ini udah tergolong besar, yaitu 512GB. Jarang-jarang loh, laptop 6 jutaan sudah pake SSD sebesar ini. Laptop ini udah bisa dipake buat belajar ngedit di resolusi Full HD ya. Nah, untuk gaming sendiri, kamu tetap bisa mainin game seru seperti Valorant, Dota 2, atau Genshin Impact. Buat yang doyan nonton nih, layar 14-inch HDTN-nya ini udah cukup oke, standar laptop 6 jutaan. Bikin kita senyum adalah baterai 41Wh, yang bisa membuatmu maraton nonton dracor hingga 8 jam. Terkir untuk port-nya udah lengkap dan sudah ada USB Type-C. Yo guys, itu dia 5 laptop 6 jutaan terbaik di awal tahun 2022. List lengkap beserta link pembelian dari kelima laptop tadi, bisa kamu akses di kolom deskripsi ya. Di sana juga sudah tertera informasi penting lainnya, mulai dari rekomendasi laptop di harga lain, misalkan 5 juta, 7 juta, 8 juta, 9 juta, hingga laptop gaming, dan ada beberapa informasi penting. Nah, makanya langsung aja cek deskripsi. Oke, kemarin kita udah bahas laptop 5 jutaan, sekarang udah 6 jutaan. Next, mau bahas laptop apa nih guys? Bisa kamu komen aja di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kamu suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa share ke temen-temenmu yang mungkin mau beli laptop di awal tahun ini juga. dan kita ketemu di konten berikutnya. Nah, inaknya apa ya? Laptop gaming kali ya.